Intro Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah melayangkan surat pemanggilan kepada calon wakil presiden atau Cawapres nomor uru dua Yadiki Berendrika Bumingraga Hal itu sebagai buntut gugatan wanprestasi yang diajukan seorang masiswa unsah bernama Almasakibiru Diketahui, gugatan tersebut sudah terdaftar di situs sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah pada Senin 29 Januari 2024 lalu Adapun jadwal sidang perdana gugatan Almas ke Gibran tertanggal 15 Februari 2024 Bumas Pengadilan Negeri Solo, Bambang Arianto menerangkan Setelah tanggal sidang pertama ditetapkan pada 15 Februari 2024 pihaknya langsung melayangkan surat kepada pihak penggugat dan tergugat Sementara itu, Bambang belum bisa memastikan apakah pihak Gibran telah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Solo Hal itu diakui Bambang baru bisa diketahui Lantaran surat baru dikirim kepada pihak tergugat pada hari Senin 29 Januari 2024 lalu Bukan tanpa alasan, hal itu diakui Bambang lataran sistem pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Solo melalui surat tersebut yakni lewat kantor pos Kemudian terkait materi gugatan, Bambang menyebut berhubungan dengan hasil uji materi di MK beberapa waktu lalu Dikatakan olehnya materi pokok gugatannya terkait uang prestasi bahwasannya Alma sudah melakukan permohonan di Mahkamah Konstitusi atau MK Kemudian dikabulkan dan memperlancar tergugat atas nama Gibran Raga Bumi Raga bisa mencalonkan sebagai calon wakil presiden Dikat pengadilan sifatnya hanya menerima perkara yang diadukan ke pengadilan negeri Nah terkait yang almas ini Teregistrasi nomor 25 BGTG 2024 Selanjutnya seperti apa Pak untuk proses pengadilannya Kemudian sudah ditetapkan sidangnya tanggal 15 Februari 2024 Untuk dari pihak pengadilan sendiri apakah sudah menghubungi tergugat pihak tergugat Pasti sudah langsung dilakukan pemanggilan Itu kapan kalau tidak tahu Dan diterima oleh siapa kuasa hukum atau pihak tergugat pribadi Kalau itu kan baru tanggal 29 ya Nah itu bisa dilihat sudah diterima atau belum mengenai pemanggilan itu kan nanti pas Pemeriksaan sidang pertama Jadi pemanggilannya kan sekarang sistemnya melalui pihak pos Dari atas pihak pasir nanti Sitan pertama kita koreksi kita terigu oleh masri saking Pemanggilan itu sudah dilakukan secara sah Belum sudah diterima oleh pihak-pihaknya belum Maaf Pak, materi pokok gugatannya apa Pak? Materi gugatannya, wanprestasi itu tadi Yang intinya mengenai Bahwasannya Almas Sudah menghadutan temuhnya di MK Jadi kaburkan dan memperlancar Terugat Atas nama Ibran Raga Bumi Raga Bisa meneralihkan jawabres Kemudian tapi tidak memberikan ucapan terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa diikuti saja dalam persidangan gugatan. Itu pokok yang kita bisa baca di SIPP. Jadi masuknya itu kapan Pak? Masuk gugatan? 29 Januari 2020. Kalau tidak salah itu sebelumnya juga ada peluatan yang sama ya Pak? Tapi itu apa? Bukan sama, tapi gugatan sederhana namanya. Bukan ditolak tapi sudah dilakukan penetapan tismisal. Jadi hakim sebelumnya gugatan sederhana itu dibeli kewenangan untuk melakukan penelitian, melakukan tismisal, peneriksaan. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.